Intro Selamat siang, Permisa Global News 7 TV CAC minta Kapolri jangan hanya ancam copot anggota Polri yang terlibat backing perjudian Tapi buktikan itu baru benar Dewan Pimpinan Pusat Korupsian Investigasi Komite Meminta kepada Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Jangan sekedar mengancam Tidak akan segan-segan memecat anggotanya yang kedapatan menjadi backing aksi perjudian Icapan itu harus dibuktikan Jangan hanya sekedar isapan jempol belaka Walaupun Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo telah memerintahkan kabar eskrim Komjen Paul Agus Adrianto Itu menyampaikan instruksinya kepada seluruh anggota Polri khususnya wilayah Kepri Yang saat ini sedang menjadi atensi namun semua itu harus dibuktikan dan dilaksanakan Ketua Umum CAC Raden Bambang SS menegaskan Ucapan dan komitmen Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo itu Jangan sekedar isapan jempol belaka Buktikan dengan perbuatan dan penindakan Bukan dengan ucapan Sehingga masyarakat tidak meragukan hal yang diucapkan Kapolri tersebut Karena sudah berulang kali diberitakan tentang perjudian di berbagai media yang ada Namun hal itu tidak pernah digubris Bahkan pemberitaan di media tentang perjudian dianggap tiupan angin lewat saja Sehingga dalam melakukan pemberantasan perjudian Ucapan Kapolri dianggap sebagai pencitraan Siapapun yang membackup atau membacking perjudian Apabila dari Oknum Polri akan kami copot jabatannya Tegas Raden Bambang SS kepada wartawan di Jakarta Kamis 11 Agustus 2022 Raden Bambang SS menambahkan Maraknya perjudian beroperasi di wilayah Sumatera Khususnya Kota Batam, Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau Seharusnya menjadi target utama Kapolri dan Kabar Reskrim Polri Dalam giat cepat imbuh Ketua Umum CAC CAC berharap peran masyarakat untuk membantu mereka Jika mengetahui mengenai adanya potensi aparat yang membeking kegiatan perjudian Untuk kemudian dilaporkan Untuk membuktikan ucapan Kapolri Ketua Umum CAC Raden Bambang SS Mengungkapkan agar Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo Segera mencopot Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman dan jajarannya Seperti Kapolres Tanjung Balai Karimun dan Kapolresta Barelang Yang diduga kuat terlibat Pembiaran perjudian Gelper, Kasino, CAE, CI, Capjiki Serta Togel maupun judi online Di Kepri khususnya di Batam Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang Dimana para pos judi Kepri seperti Tua, Tau, Aleng, Kartok, Fingchen Dan Deddy Cahyono merasa kebal hukum Karena ada oknum yang membacking perjudian Baik dari daerah maupun oknum di Mabes Polri Pungkasnya Untuk itu CAC meminta hari ini Kapolri segera menutup segala bentuk Perjudian di Batam Karimun dan Tanjung Pinang Buktikan ucapan Kapolri Masyarakat menunggu tekasnya Dan ini wawancara kami Sebagai berikut Bagaimana Anggapan Anda selaku ketua umum CAC Tentang statement Kapolri Jadi kalau saya menanggapi Statementnya Pak Kapolri Yang akan menindak tegas Dan mencopot Bagi oknum Polri Yang membacking judi dimanapun Di Indonesia ini Nah saya mengharapkan itu Jangan hanya sekedar ucapan Buktikan Cuma slogan-slogan yang diucapkan ini Sudah kamu pelase Hanya sekedar ucapan Nah CAC meminta Ucapan Kapolri itu Dengan pembuktian Dilaksanakan Baru itu benar Jadi bukan sekedar Isapan jempol belaka Itu yang saya harapkan Jadi saya harapkan kepada Pak Kapolri Jenderalis Tio Sigit Jenderalis Tio Sigit Prabowo Jangan hanya sekedar Isapan jempol Isapan jempol Buktikan Segera perintah kabar restrim Tangkap para bos-bos judi Di Kepri Dan termasuk di Karimun Tanjung Pinang Nama-nama Sudah bukan asing lagi Dan oknum-oknum yang Penegak hukum yang terlibat Jangan hanya slogan copot Copot benar Seperti Kapolda Kepri Diduga Diduga kuat Pembiaran tentang perjudian Gigi juga Kapolres Tanjung Balai Karimun Seperti Kapolres Barelang juga Sama saja semuanya Semuanya Tidak ada Tidak terlibat Dan itu benar-benar terlibat Cuma Mekanismenya berbeda Maka para bos judi Di Kepri itu Merasa kebal hukum Apa harapan si Esi Terhadap ucapan Kapolres Untuk mencokpot Oknum yang membacking judi Jadi kalau soal-soal Ucapan itu Itu tadi yang saya katakan Jangan hanya sebagai slogan Potong kepala Ha? Copot oknum yang Saya rasa itu Simple Tidak mungkin berani Bos-bos judi buka Kalau tidak ada koordinasinya Sama oknum-oknum Aparat Makanya Macam si Kartok Tuatau Aleng Deddy Cayono Vincent Di Tanjung Balai Karimun Merasa kebalik Kenapa? Karena mereka sudah mengatakan Berkoordinasi dengan Oknum Abbas Polri Mungkin semua publik ini Sudah tahu Siapa Pemain di Oknum Polri ini Tidak usah saya jelaskan Nah Jadi Jangan ucapan Tegas gitu loh Sebagai Kapolri Jadi apa? Saya salur dengan Kapolri Dengan kasus Yang terjadi beberapa Satu bulan ini Tentang Brigadij Berani Kapolri Menegaskan Mengambil sikap Bahwasannya Irjen Pol Freddy Sambut Terlibat Dalam otak Pembunuhan Kenapa dengan judi? Prabowo Jangan hanya Sekedar Isapan jempol Buktikan Segera perintah Kabar Redstream Tangkap Para bos-bos judi Di Kepri Dan termasuk Di Karimun Tanjung Pinang Nama-nama Sudah bukan asing lagi Dan Oknum Oknum yang Penegak hukum Yang terlibat Jangan hanya Slogan copot Copot benar Seperti Kapolda Kepri Diduga Diduga kuat Pembiaran Tentang perjudian Degiju juga Kapolres Tanjung Balai Karimun Seperti Kapolres Barelang juga Sama saja Semuanya Semuanya Tidak ada Tidak terlibat Dan itu Benar-benar terlibat Cuma Mekanismenya Berbeda Maka Para bos judi Di Kepri Itu merasa Kebal hukum Apa harapan Si Esi Terhadap Ucapan Kapolri Untuk Mencokpot Oknum Yang membacking judi Jadi kalau soal Soal ucapan itu Itu tadi yang saya katakan Jangan hanya Sebagai slogan Potong kepala Copot Oknum Yang Saya rasa itu Simple Tidak mungkin Berani bos-bos judi Buka Kalau tidak ada Koordinasinya Sama oknum Oknum Aparat Makanya Macam si Kartok Tuatau Aleng Deddy Cayono Vincent Di Tanjung Balai Karimun Merasa Kebalikun Kenapa Karena mereka Sudah mengatakan Berkoordinasi Dengan Oknum Mabes Polri Mungkin semua publik Ini sudah tahu Siapa Pemain di Oknum Polri ini Tidak usah saya jelaskan Nah Jadi Jangan ucapan Tegas gitu loh Sebagai Kapolri Jadi apa Saya salur Dengan Kapolri Dengan kasus Yang terjadi Beberapa Satu bulan ini Tentang Brigadij Berani Kapolri Menegaskan Mengambil sikap Bahwasannya Irjen Pol Freddy Sambut Terlibat Dalam otak Pembunuhan Kenapa dengan judi ini Takut Kalau memang Merasa bersih Polri Kenapa Mesti takut Mencopot oknum-oknumnya Atau benar Yang di Tanda kutip Yang diisukan oleh Publik Buasanya Polri Dapat Terima Setoran judi Baik itu Judi online Gelper Casino Jackpot Togel Kenapa Simbol Buktikan juga Kepada Pak Kabar Reslin Bagus Turun ke Batam Bila perlu saya nunjukin Bos-bosnya Saya nunjukin Tempat-tempatnya Kalau Anda Gak bisa mencari Orang-orangnya Saya nunjukkan rumahnya Saya nunjukkan Dimana mereka duduk Di Batam Di Capri itu Baru itu Betul-betul Presesi Jangan sekedar Ucapan Saya tegaskan Sekali lagi Pak Kapolri Jangan buat Statemen Kalau tidak Anda Mampu Melaksanakannya Jadi statement Anda Anda buktikan Baru masyarakat Menunggu sekarang Salam Presisi Pak Kapolri Laporan Burhanuddin Global News Setuju Mengabarkan